Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya Kembali lagi bersama saya Sandika Gali di channel Web Programming Unpass Dan di video kali ini bakalan cukup spesial karena kita tidak akan ngoding tapi kita akan mereview monitor Ya, monitor monitor khusus untuk kita para programmer atau developer yang setiap harinya tuh di depan komputer berlama-lama, ngetik-ngetik menuliskan baris-baris kode Ya, jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu itu saya dikirimi oleh BenQ tidak hanya satu, tapi dua buah monitor monitor dengan seri GW2785TC dan GW2485TC jadi dua monitor ini spesifikasinya mirip-mirip ya yang beda hanya ukurannya aja yang satu 27 inci yang satu lagi 24 inci ya, monitor ini cocok banget dipakai untuk belajar untuk kerja sehari-hari dan tentu saja untuk coding teman-teman ya, dan monitor ini dibanderol dengan harga 4,9 jutaan untuk yang 27 inci dan 4,3 jutaan untuk yang 24 inci yang kalian bisa beli lewat marketplace-marketplace favorit kalian langsung aja yuk kita unboxing monitor yang 27 inci yang 24 kayaknya gak usah karena isinya sama aja sebetulnya nah, di dalam paket pembeliannya di dalam box-nya kita dapetin apa aja yang pertama tentu saja monitornya yang di belakangnya itu terdapat mount untuk bracket dengan ukuran 100mm x 100mm lalu kita dapet juga base dudukan untuk stand monitornya lalu stand monitornya dapet kabel power dan kabel USB Type-C dengan panjang kurang lebih 1 meter teman-teman oh iya, dan yang terakhir itu kita juga dapet user guide atau kitab-kitabnya lah oke, sekarang mari kita coba rakit dulu monitor ini dan kita coba nyalakan oke, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke fitur-fitur utama apa aja yang dimiliki oleh monitor BenQ GW2785TC ini jadi sekali lagi monitor ini adalah monitor 27-inch Full HD 1920x1080px memiliki wide viewing angle dengan aspek rasio 16-9 memiliki panel IPS dan refresh rate sebesar 75Hz memiliki tingkat kecerahan 250 nits dengan gamut warna 72% NTSC dan juga lapisan anti-glare yang tidak mematulkan cahaya konsumsi daya rata-rata monitor ini adalah 20,9 Watt dan ini nih yang saya suka dari monitor ini monitor BenQ GW2785TC ini dilengkapi juga dengan stand monitor yang ergonomis yang memiliki pengaturan yang sangat lengkap mulai dari pengaturan ketinggiannya yang bisa diset sampai dengan 130 mm bisa tilt 20 derajat ke atas dan 5 derajat ke bawah lalu kita bisa rotate sampai 90 derajat sehingga ini cocok banget nih buat kita yang ingin ngeliat coding kita dalam mode portrait biar lebih panjang gitu dan juga bisa swivel sebanyak 45 derajat dan ini menurut saya penting banget teman-teman apalagi buat kita yang di depan komputer dengan waktu yang sangat lama karena kan kalau lagi ngoding itu kita kadang-kadang nggak sadar kalau kita udah di depan komputer ngoding selama berjam-jam jadi memiliki posisi yang pas itu bisa sangat berpengaruh ke kenyamanan dan postur tubuh kita lalu untuk bezelnya ini edge-to-edge slim bezel design dengan bagian dagu yang agak tebal karena ada komponen speaker microphone dan sensor brightness intelligent technology yang dapat mendeteksi cahaya di ruangan kita terus juga monitor ini dilengkapi dengan sepasang speaker internal di kiri dan kanan bawahnya serta sudah ada microphone dengan fitur noise cancellation jadi kalau kita mau zoom call atau google meet kita sebetulnya nggak perlu lagi microphone eksternal nah itu dia ya teman-teman ya fitur-fitur utama dari monitor BenQ GW2785TC ini sekali lagi untuk yang 24 inch juga sebetulnya sama aja fitur-fiturnya ya teman-teman ya nah sekarang kita masuk ke konektivitasnya punya konektivitas apa aja nih monitor ini jadi untuk konektivitasnya cukup banyak pilihan port yang ditawarkan oleh monitor BenQ GW2785TC ini ada satu port untuk headphone jack ada satu port untuk HDMI versi 1.4 ada satu port untuk display port in versi 1.2 satu port untuk display port out nah ini untuk multi stream transport lalu ada lagi satu port USB type C dengan pengiriman daya 60W jadi ini bisa dipakai untuk charge laptop kita kalau memang spesifikasinya sesuai dan yang keren ada fitur yang dinamakan dengan daisy chain ini memanfaatkan multi stream transport tadi jadi teknologi daisy chain ini memungkinkan kita untuk menghubungkan komputer kita ke lebih dari satu display hanya dengan menggunakan satu kabel aja teman-teman yang dicolok ke komputer kita jadi ini bisa menghemat port dan juga mengurangi jumlah kabel yang langsung ditarik dari laptop ke monitornya caranya adalah dengan menghubungkan kabel USB type C atau display port dari monitor 1 ke monitor 2 nah jika menggunakan display port pastikan hubungkan menggunakan port display out dari monitor yang 1 ke port display innya nah lalu jangan lupa juga untuk mengaktifkan mode MST atau multi stream transport pada settingan monitornya gimana? keren kan teman-teman ya? nah sekarang kita akan masuk ke fitur yang paling saya suka dari monitor ini yaitu fitur eye care yang bisa membantu menjaga kesehatan mata kita dimulai dengan sensor cahaya yang ada di bawah bezelnya teman-teman sensor ini dapat mendeteksi cahaya yang ada di ruangan kita lalu secara otomatis mengubah brightness kontras, temperatur warna pada monitor kita agar gambar yang dihasilkan itu nyaman di mata kita dipadukan dengan software BenQ eye care you yang bisa kalian install lewat website-nya BenQ atau kalian bisa juga kunjungi link ada di deskripsi video ini juga jadi software ini menyajikan banyak pilihan mode warna yang salah satunya ada mode coding nah jadi saya baru kali ini nih melihat ada monitor yang khusus memiliki mode untuk kita coding biasanya kan untuk gaming untuk nonton film untuk pembaca misalnya ya nah yang mode coding ini mengurangi blue light sebanyak 10% sehingga mata kita lebih nyaman saat melihat dan menuliskan baris-baris kode kita oh iya jadi blue light itu adalah sinar biru yang dipancarkan dari layar perangkat digital seperti monitor, laptop, smartphone, dan lainnya yang bisa berbahaya ketika kita berlebihan, terpapar, atau terkena pancarannya nah kenapa berbahaya teman-teman karena blue light ini dapat mengurangi produksi hormon melatonin sehingga kita sulit tidur meskipun mata kita dan badan kita sudah sangat lelah lalu ada juga mode lain yaitu reading mode yang mengurangi blue light sampai dengan 69% untuk membaca misalnya artikel-artikel di website, tutorial, misalnya atau dokumentasi atau bahkan e-paper mode ketika kita membaca e-book, paper, atau jurnal di internet yang membuat layar komputer kita itu menjadi hitam putih dan masih banyak mode lain yang bisa kalian gunakan nah selain itu, ada juga fitur timer yang bisa kita gunakan untuk ngingetin kita agar kita mengistirahatkan mata kita sejenak supaya nggak terlalu lelah gitu oke ya teman-temannya, jadi mungkin itu tadi review singkat saya untuk monitor BenQ GW2785TC iCare ini sekali lagi menurut saya monitor ini cocok banget ya buat kita yang lagi butuh monitor untuk sekolah, belajar, kuliah, produktivitas pekerjaan sehari-hari terutama untuk ngoding dan sebelum saya akhiri videonya saya mengucapkan terima kasih kepada BenQ yang udah kirim monitornya buat saya coba dan buat kalian yang penasaran langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini kalau kalian pengen tau informasi lebih lanjut dari monitor BenQ GW2785TC ini ya jadi mungkin sekali lagi itu aja videonya terima kasih teman-teman sudah menonton videonya mudah-mudahan bermanfaat kita akan ketemu lagi di video berikutnya saya Sandika Galih pamit dan seperti biasa teman-teman jangan lupa titik koma selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati